Halo, selamat pagi. Selamat bergabung para mahasiswa-mahasiswi Angkatan 2021 Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Angkatan 2021 Program Studi S1 Teknik Kimia. Perkenalkan, saya Desi yang akan mengenalkan sekilas tentang teknik kimia. Sejarah dan latar belakang teknik kimia. Melalui rencana strategis Fakultas Teknik yang berada di tahun 2015-2020, Fakultas Teknik mencanankan adanya pendirian program studi yang salah satunya adalah S1 Teknik Kimia. Tentu, pendirian program studi S1 Teknik Kimia dilatar belakangi oleh Karawang sebagai kota industri, Karawang sebagai kota lumbung padi, dan juga kebutuhan lulusan teknik kimia. Maka, di awal tahun 2016 disahkanlah beberapa personil untuk pendirian program studi tersebut dengan menggunakan tujuh kriteria. Hingga akhirnya di tahun 2018, lebih tepatnya di awal tahun 2018 tersebut, adanya perubahan kriteria dari tujuh menjadi sembilan. Dan, disitu terjadi proses kembali pengajuan program studi, hingga akhirnya disetujui yang tersaji di halaman Silem Kerma di tanggal 22 Juni 2018, dan secara resmi beroperasional di 6 Juli 2018. Adapun, hal ini tentu didukung oleh pimpinan di tahun tersebut, yaitu ada Bapak Sukanta dan juga Bapak Surahman. Yang sekaligus, Bapak Surahman adalah founder dari pendirian Fakultas Teknik, Universitas Singapur Bangsa Karawang. Berikut adalah foto singkat yang kami dokumentasikan. Di tahun 2015, datanglah seorang ibu yang bernama Desi, lalu di tahun 2016 ada ibu Azza Filmi, dan juga diikuti ibu Sarah dan ibu Cindy. Selanjutnya, 2017 ada ibu Vera dan juga Bapak Pak. Dan di akhir tahun 2018, datanglah ibu Cynthia. Sehingga personil saat ini berjumlah 6 orang dengan status 1 sedang S3. Dengan melihat program studi S1 Teknik Kimia yang secara resmi disahkan pada tanggal 6 Juli 2018, maka jalur penerimaan mahasiswa di angkatan 2018 berupa jalur mandiri. Dan daya tampung saat itu adalah satu kelas sebanyak 30 orang, dan saat ini angkatan 2018 sejumlah 20 mahasiswa. Beranjak di tahun 2019 hingga tahun 2020, bisa terlihat bahwa animo, peminat terhadap program studi S1 Teknik Kimia cukup tinggi. Di sini dengan daya tampung sebanyak 2 kelas, dan ini adalah 3 kelas, dan bisa dikatakan hampir 10 kali lipatnya. Dan bisa dilihat pula bahwa di setiap angkatan 2019 hingga 2021, itu ada di angka 50 sampai 60 mahasiswa. Ini bisa dikatakan program studi S1 Teknik Kimia bersifat selektif, ideal, dan terarah. Selanjutnya, Visi Misi Teknik Kimia Menjadikan program studi S1 Teknik Kimia yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu teknik kimia di tingkat nasional pada tahun 2022. Tentu visi ini diseiramakan dengan visi-misi Universitas Singapura Bangsa Karawang yang dengan tagline adalah Inovatif, kompetitif, dan unggul yang dijiwai budaya bangsa. Ada pun untuk misi dari program studi S1 Teknik Kimia merujuk dari ABET dan Aptek Tinduk tahun 2021. Bisa dilihat di sini. Yang kalau diseiramakan dengan Universitas Singapura Bangsa itu menuju good governance, tata kelola yang baik. Dari visi-misi S1 Teknik Kimia yang tersaji, tentu hal ini akan dimintai pertanggung jawaban dalam bentuk pencapaian, baik itu dari sisi para pengajar, para dosen, dan juga mahasiswanya. Untuk kurikulum teknik ini, sebelumnya, mari kita samakan dulu teknik kimia itu bukanlah mempelajari ilmu kimia seperti yang digadang di luar sana. Kalian bisa mencari informasi lebih lanjut menggunakan link yang ada di sini. Lewat YouTube DCU, di situ akan diperkenalkan mengenai perbedaan ilmu teknik kimia, etnipah kimia, dan juga pendidikan kimia. Guys, ketika Anda luang, silakan menonton tayangan ini ya, untuk menambah pengetahuan Anda mengenai apa itu FKIP kimia, etnipah kimia, dan juga teknik kimia. Ada di channel DCU. Untuk kurikulum teknik kimia itu terdiri dari empat bidang ya, kalau kita bisa katakan di sini. Yang pertama adalah ilmu dasar sains, ilmu dasar teknik kimia, ilmu penutupung teknik kimia, pengetahuan, dan kemampuan aplikatif. Nah, jadi dengan melihat adanya link tersebut, maka diharapkan mahasiswa program studi S1 teknik kimia dapat menonton tayangan yang sudah sebelumnya saya rekam di sini untuk melihat adanya juga kampus merdeka, hingga sampai apa sih fasilitas yang kamu dapat sebagai mahasiswa program studi S1 teknik kimia Angkatan 2021. Selain siapkan pembayaran UKT, di sini juga disyaringkan mengenai beasiswa. Namun, untuk pertama kali, yang kita usung adalah pengusulan email student, karena email student tersebut yang akan digunakan di berbagai kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa teknik kimia unsik. Untuk itu, disesuaikan Tahun 2018 hingga 2020 kita menggunakan siapkat, sedangkan Angkatan 2021 menggunakan e-campus. Ini. Akan tetapi, untuk mengenai pengajuan email, surat aktif, dan kebutuhan lainnya sebagai mahasiswa aktif dapat diajukan dengan merujuk dari bagian sini dan juga bagian sini. Berikut adalah mata kuliah yang ada di teknik kimia. Dari mata kuliah ilmu dasar, lalu ilmu dasarnya teknik kimia, lalu pendukungnya teknik kimia, hingga pengatuan dan pengamampuan aplikasi. Dan, untuk mencapai hal ini, kita tentu menggunakan kebutuhan software yang ada di bidang kajian teknik kimia. Sedangkan, mata kuliah tersebut berada di semester 7. Untuk itu, program studi melakukan tahapan berupa pengenalan software dimulai dari semester dini. Nah, software yang dikenalkan itu bisa berupa polymath, HTRI, Exchanges Suite, lalu ada MATLAB, SKILAB, Visual Obestik, dan juga Aspen Hesis. Bisa dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk materi-materi perkuliahan yang menggunakan software tersebut, mungkin untuk mahasiswa angkatan 2021 itu cukup menyulitkan bagi kalian. Tapi tenang saja, dengan melihat beberapa tayangan yang ada di perkuliahan DCU, itu membantu kalian untuk mengisi waktu luang kalian sebelum kalian memasuki perkuliahan di S1 Teknik Kimia pada semester 1 ini. Sedangkan, untuk program Kampus Merdeka yang semester ini sedang dijalankan oleh S1 Teknik Kimia berupa kuliah kerja mandiri, kuliah kerja nyata, maaf, dan juga penelitian secara mandiri mengikuti dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan, ini adalah beberapa mata kuliah yang ada di Teknik Kimia, dan itu bisa digunakan untuk melakukan konversi, disesuaikan dengan tawaran yang diberikan dari sebuah perusahaan, dari luar Kampus Merdeka Belajar, dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Bisa dikatakan lintas prodi dalam satu fakultas, lintas fakultas, dan juga lintas universitas. Tentu nanti dibicarakan kembali dengan dosen pemimpin akademik dan kaprodinya, agar mata kuliah yang kalian ambil dalam MBKM itu dapat sesuai dengan yang ada di Teknik Kimia. Kita istilahkan adalah pendekatan. Dalam bahasa keren sekarang adalah konversi. Berikut adalah bidang kajian dan prospek kerja Teknik Kimia. Tentu, Teknik Kimia itu tidak lepas dari kata industri, sehingga kita mengolah ban baku, menjadi produk pengajadi, dan menjadi produk jadi. Bisa di sini dilihat adalah industri kimia, formasi hingga industri tambang. Tentu, keluaran dari sebuah pabrik ada limbah, bisa menjadi unit pengelola limbah dan juga sebagai konsultan. Namun, pabrik-pabrik yang kalian lihat mungkin tidak jauh lah ya kalau di Karawang itu yang terkenal ada pupuk kujang, cikampek, atau pindu deli yang dekat dengan Universitas Singapura bangsa Karawang. Nah, perusahaan tersebut itu bisa didesain oleh perusahaan dari Teknik Kimia, yang kenal di sini adalah rekayasa industri atau rekin. Lalu, untuk prospek kerjanya ada di lembaga, bisa penelitian dan pengembangan, keuangan, pertahanan, dan bela negara. Untuk yang mandiri, tentu didukung dari bisnis dan entrepreneur. Nah, hal-hal berkaitan tentang industri teknik kimia, yang atau bisa dikatakan kerja praktek nanti, itu bisa diakses melalui industri teknik kimia ini atau link tersebut. Nah, untuk industri pupuk, semen, kertas, polimer, refinery, minyak bumi, petrokimia, hingga industri, industri gula, kalian bisa melihat atau menikmati melalui sajian yang ada di sini. Sedangkan untuk sharing yang dilakukan dari angkatan 2018 yang saat ini sedang menempuh kerja praktek, bisa kalian lihat di sini juga. Nanti tayangannya akan bertambah karena beberapa kakak kalian sedang ada di site lokasi perusahaan untuk melakukan kerja praktek. Berikut adalah mencapai program studi teknik kimia yang dari sisi dosen. Tentu ini akan berkaitan dengan visi misi yang ada di atas sebelumnya. Bisa dilihat di sini pencapaian progresu di S1 teknik kimia ada berupa sebagai reviewer, juara satu, lalu juga ada peserta force di Jepang, lalu market research di tiga negara, penyedih terbaik di tingkat dikti, penulis terbaik, di unsika, hingga sampai membantu pengajaran di teknik kimia Universitas Surya di tahun 2001. Maka, dengan demikian, apa yang tertuang di visi misi teknik kimia untuk sisi dari dosen itu telah tercapai. Selain akademi, para dosen yang ada di teknik kimia ini juga melakukan riset dan implementasi dalam bentuk pengabdian. Bisa dilihat di tabel tersebut, pada tahun 2018 hingga 2021 di Agustus catatannya ada berupa hibah dari unsika yang warnanya hijau kalau dilihat dari sini, kita lihat. Jadi, sisi yang pertama itu dari unsika yang ini adalah dari dikti atau lembaga dalam negeri. Ini juga pengabdian dari unsika yang ini juga dari dikti atau lembaga dalam negeri. Nah, di sini mulai berprogres. Jadi, sebenarnya para dosen teknik kimia itu sudah ada di Fakultas TNI Universitas Singapura Bangsa Karawang sebelum program studi ini berdiri. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa dosen-dosen tersebut telah datang ke unsika Universitas Singapura Bangsa Karawang meramaikan untuk pendirian program studi tersebut. Jadi, di tahun 2018 sudah ada penelitian 1 dan 2 lalu di tahun 19 hingga Agustus 2021 itu imbang. Bisa dikatakan gengsi di tingkat dikti itu cukup lebih tinggi sehingga bisa secara tidak langsung saya menyampaikan bahwa mari bersama untuk meningkatkan kinerja dari sisi mahasiswa untuk angkatan dari 2021 yang ada di teknik kimia. Lalu, bagaimana dengan pengabdiannya? Seperti yang kalian lihat seperti ini ada yang dari unsika dan juga dari dikti ini sejumlah 2 pengabdian hingga sampai 200 juta. Mungkin ada beberapa kevakuman ini karena ada kegiatan hal lainnya sehingga para dosen tekniknya sibuk mengurusi yang ada di teknik kimia untuk persiapan akreditasi. Lalu, untuk publikasinya bisa dilihat menggunakan link tersebut jadi ada beberapa capaian dari bentuk jurnal nasional tidak terakreditasi nasional terakreditasi internasional internasional kapasitasi hingga dicapailah berupa paten sederhana buku hak cipta dan citasinya itu ada di atas 125 kali sejak tahun 2018. Untuk publikasi bisa dibantu menggunakan Google Scholar jadi untuk mahasiswa sudah dibuatkan dari teknik kimia kalian bisa mengakses di sini lalu ini di klik dengan di klik tersebut bisa dilihat ada beberapa capaian yang dari mahasiswa dari artikel-artikel ini dan juga di situ ada dosennya jadi kalian ingin mengetahui lebih lanjut dari para dosen tersebut melakukan kajian apa di bidang teknik kimia silahkan kalian tinggal klik ini klik ini klik ini dan hingga ke yang terakhir berikut adalah capaian program studi teknik kimia dari sisi mahasiswa tentu mahasiswa ini bukan hanya di bidang akademik tapi juga non-akademik sehingga di sini dibutuhkan kerjasama dengan himpunan mahasiswa teknik kimia unsika yang dengan visi misinya dengan inti adalah seirama dengan program studi teknik kimia universitas singa perbangsa karawang oke untuk capaian dari mahasiswa tingkat wilayah nasional hingga internasional bisa dilihat ada lomba cerpen lalu lomba untuk vlog atau video LKTI lalu sehingga duta baca yang ada di kabupaten Indramayu oh iya sambil mengenalkannya ini adalah foto bersama dengan angkatan 2018 dan kalian bisa lihat di sini ada seragam dari apa ya kalau bahasa di sini PDH ya maksudnya kalau di mahasiswa warnanya biru dan sedangkan dari para dosen teknik kimia memiliki juga seragam sedangkan kalau kamu lihat di video ini saya pakai baju warna biru mungkin yang dipakai oleh ibu vera ya di sini itu merupakan seragam seragam fakultas teknik yang ini ya itu ada seragam sebagai ciri dari teknik kimia fakultas teknik karena ini merupakan lambang ketika kita ingin pergi ke suatu tempat ya mungkin harus membawa identitas maka seragam ini yang akan menjadi bantuan kalian di lapangan sedangkan capaian untuk nasional bisa dilihat di sini ada juara satu dari kementerian luar negeri lalu ada cerpen juga lalu ada di sini kementerian komunikasi dan informatika lalu ada kita mendapatkan mendali perunggu di hari pendidikan nasional olimpiade dan sains nasional nominator 150 besar hingga kita ada di semifinalis di universitas negeri medan nah sekarang ini kan lagi pandemi ya kalau misalkan seperti itu biasanya dengan online tapi kalau misalkan pandemi ini cepat berlalu dan kalian sudah faktin 1 dan 2 maka bisa saja lomba-lomba tersebut kita akan mencapai ke kampusnya tersebut misalkan beradanya di medan ya ke medan misalnya ada di jepang ya ke jepang segala macam nah maka untuk melakukan tersebut tentu sebelum pedaftaran menyampaikan dulu di grup besar yang ada di tekniknya agar dikawal apapun kekurangan dan kelemahan dari kalian itu akan disupport dari semua warga tekniknya baik itu dosen dari para mahasiswa baik itu kakak kamu ataupun adik kamu hingga tata usaha yang ada di fakultas teknik meskipun teknik kimia tidak memiliki kelas billing wall maupun internasional tentu tetap digiring dari program studi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di level internasional seperti bisa kalian disini capai yang ada di mahasiswa teknik kimia itu dari ikut vlog competition yang ada di Universitas Malaya dia mendapatkan perunggu di sustainable virtual kampus Malaysia sebagai ambasador di berbagai kegiatan lalu juga lalu juga disini select as delegation untuk kegiatan di regional Asia Pacific lalu sampai juga disini India bahkan American University nah dengan pandemi tersebut kalian manfaatkan juga virtual mobility disini bisa kamu sebagai peserta kelas maupun juga training calon trainer disana atau sebagai peserta pelatihan yang ada di negara lain seperti Brazil mungkin disini ada juga Universitas Malaya jadi secara tidak langsung teknik kimia warga teknik kimia baik itu mahasiswa maupun dosen dan lainnya itu tidak hanya sekedar panggung kita membutuhkan sebuah cap atau sebagai mahasiswa beroperasi tapi kita membutuhkan benar memiliki kemampuan seutunya tentang teknik kimia yang mampu diimplementasikan nah berikut adalah beasiswa yang telah dimiliki dari para mahasiswa teknik kimia saat angkatan pertama tentu karena danur mandiri tidak ada kip kuliah atau bidik misi sedangkan bidik misi ada di 2019 per tahun 2020 hingga 2021 mohon maaf ya teknik kimia tidak bisa mendapatkan kip kuliah karena merupakan program studi yang sedang masuk kategori dengan akutasi minimum namun tenang saja kami semua berusaha disini dan kalian bisa lihat disini bahwa capaiannya cukup memuaskan sekali dengan kategori program studi baru beasiswa yang disini bisa dilihat adalah Pertamina itu dia besarnya selama 2 tahun bisa didapatkan lalu ada bantuan UKT Dikti ada BC Finance ini hingga semester 8 lalu ada peningkatan prestasi akademi kartu Jakarta mahasiswa unggul beasiswa karawan cerdas lalu disini bagi kalian yang ayah ibunya bekerja di perusahaan coba ditanyakan apakah disana ada beasiswa anak karyawan kalau sudah mendapatkan beasiswa anak karyawan apakah tidak boleh mendaftarkan beasiswa itu boleh karena beasiswa anak karyawan itu merupakan bagian award dari para orang tua kalian yang telah mendedikasikan hidupnya di perusahaan tersebut nah sedangkan publikasi ini kalian tadi kan sudah lihat di google scroll disitu bisa dilihat ada capaian bahwa kita ada 8 artikel di jurnal nasional trakritasi 6 seminar di nasional ada tulisan di media masa wilayah 12 buah hak cipta dan disitu bisa dilihat ciptasinya hingga 14 dengan H indeks itu adalah ini ya kutipannya ada 14 dan H indeksnya ada 22 nah mungkin kalian yang lihat tadi melihat foto-foto ini ya kalau angkatan 2019 saat itu belum punya baju angkatan ya mungkin ya PDH tapi mereka sudah memilikinya tapi belum sempur foto karena kita pandemi ya nah ini saya share-share ya jadi kalau angkatan 2014 sudah punya dan juga termasuk baju saat mereka menjabat hematemia nah bagi kalian masih suangkatan 2021 nanti bisa dibantu kok sama kakaknya yang ada di hematemia mengenai baju PDH dan mungkin kalau untuk mengenal bisa di kontak nanti di hematemia karena disitu ada akun hematemia mungkin bisa di trace dari DCU ya ada juga akun beberapa dan selainnya untuk sosial media karena disana juga kami butuh hiburan ya karena tidak harus fokus dengan pekerjaan nah ini penutup dari saya ya secara pribadi saya katakan tidak jangan memikirkan lebih dari 5 menit apabila hal tersebut tidak memberikan pengaruh besar bagi kamu di 5 tahun terakhir mungkin ini lebih kepada teknik kimia kamu itu adalah saya kamu itu adalah Anda dan kamu itu adalah teknik kimia terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras dan mencurahkan isi hatinya dan juga tenaga pikiran terhadap untuk penerian teknik kimia maka disitulah kami selalu mengusung untuk teknik kimia seirama dengan program studi terima kasih atas partisipasinya di pengenalan program pengenalan program studi S1 terhadap mahasiswa baru yang ada di Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dan kawan-kawan semoga hal ini dapat ditindak lanjuti lebih lanjut dengan melihat tayangan secara berulang yang ada di video youtube DCU terima kasih saya ucapkan salam kenal dan selamat bergabung dari para dosen teknik kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang dan juga dari kakak kalian yang ada di angkatan 18-19-2020 mengucapkan selamat bergabung dan selamat menikmati sebagai mahasiswa yang inovatif mahasiswa yang inovatif kompetitif dan unggul yang dijiwai budaya bangsa unsika jaya kini dan selamanya teknik kimia jaya 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 terima kasih saya ucapkan selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati